Hai ada iga babi nanti dibikin sup sama rebu reward myself jadi harian untuk diri sendiri aku tuh sepatunya nomor 38 ini nambahin airnya sampai menutupin dagingnya aja nggak papa temen-temen Oh nasinya mateng dokter juga bilang katanya aku kena kovid ya Omikron gitu ya banget nih tadi juga majikan itu ngebeliin aku ini gini dan endingnya ini yang paling sakit nih tenggorokan ya tenggorokan sakit banget tuh bentar ya dipanggil nenek hai hai selamat menikmati Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu bandingan ronyang, Pak Benita Sari mengjelaskan orang-orang kepenet nih aku tadi pagi kan habis dari dokter biasa karena aku masih sakit dan kalian bisa dengar sendiri suara aku masih belum normal masih pendeng masih tidak merdu kayak biasa aku tadi pagi habis dari dokter terus bilang dari dokter ngambil paketan aku hari ini ambil paketan apa sepatu, aku beli sepatu Nike teman-teman aku tambah kesel ya jadi harian untuk diri sendiri aku sebenarnya dulu pernah punya sepatu model seperti ini tapi udah dikirim ke Indo tapi aku pengen lagi dan aku beli sepatu kayak gini ini aku itu sepatunya nomor 38 jadi kalau milih ini aku milihnya nomor ini kan disana pilihannya itu cm ya aku milihnya nomor 23,5 alhamdulillah aku tadi udah nyobain dan pas ya ini harganya 1280 mt kemarin aku beli di Shopee free ongkir alhamdulillah ada yang suka ya kalau gak suka gak apa-apa karena ini seleranya masing-masing ya terus aku dapat juga kaos kaki ini kaos kakinya gak tau panjang banget kayaknya terus hari ini anaknya mbak Nini pulang teman-teman jadi hari ini aku masak banyak ya tapi gak apa-apa tetap jayoh aku sebenarnya gak enak badan banget tapi udah jadi resiko ya tetap dikerjain bismillah ini aku simpen sini dulu tadi sebenarnya mbak Nini itu melihat ya tapi gak kepo udah aku biarin aja aku taruh sini dulu sepatunya biarin aja jadi aku mau masak apa aja hari ini aku kasih lihat ke kalian ya ada 3 babi nanti dibikin sup sama rebung teman-teman ini rebungnya udah aku potong tipis-tipis seperti ini ada daun bawang yang sudah aku ikat seperti ini jahe juga ya terus ini air untuk merebus 3 babi direbus sebentar nanti ya terus nanti ada timun ditumis sama ini taujang kulit tahu yang panjang terus ini kembang kol ditumis sama bawang putih aja ini ditumis sama bawang putih aja terus goreng ikan terus ini nanti untuk bumbu taujang sama timun terus ini buat masak ayam kecap taiwannya jadi ini ditumis dulu nanti bumbunya ini ada kecap asin gula penyedap micin terus juga hitam terus ini kalau udah mau matang aku taruh bawang putih daun bawang sedikit cabai ya ini ayamnya sedikit ya hari ini masaknya lumayan bermacam-macam karena anaknya mbak Nini mau pulang ngambil makan padahal aku sendiri lagi sakit masya Allah alhamdulillah nih sebelum dimasak kuah sebelum dibinin sup daging iga babinya aku rebus dulu sebentar seperti ini masukkan ke tangki presto habis itu tambahin air secukupnya dikasih arak beras masak deh aku biasanya kalau masak panci presto itu cuma 8 menit aja ini aku lagi nambahin air secukupnya terus dikasih arak arak juga secukupnya ya arak beras ini yang khusus buat masak oh ya nanti aku juga mau pakai buat masak ayam taruh sini dulu nanti masak ayam aku pakai minyak micin ini nambahin airnya sampai menutupin dagingnya aja gak apa-apa teman-teman oh nasi ini mateng masak dulu nanti udah mendidih udah mati timernya aku taruh disamping masak yang lain setting timernya 8 menit 1 2 3 4 5 6 7 8 taruh disini aku mau masak ayam minyak masak sanpeci itu pakai minyak licin teman-teman masukkan dulu cahe cahe lakan penyedot asap turis jahe sampe wangi ya nih tadi jahenya udah wangi aku masukin ayamnya terus bumbunya juga aku masukin habis itu kasih air habis itu aku tutup rapet ya jadi masak itu sampe lembek terus nanti cicipin rasanya enak apa enggak kalau udah mau mateng baru dimasukin daun bawang sama bawang putih sama cabainya seharusnya sih pakai kemangi biar enak tapi aku enggak ada jadi pakai daun bawang aja ini panci prestonya udah bunyi aku pencet ya lombor start hello teman-teman jadi ini udah jam setengah 8 tadi sebenarnya jam yes jam setengah 8 tadi sebenarnya aku mau melanjutin vlog masak karena aku pikir di dapur itu sepi yang enggak ada kakek enggak ada nenek tapi ternyata malah anaknya Mbak Nini itu pulang kasih karena hari ini anaknya Mbak Nini itu ada tugas kerja di Kaohsiung dan pulangnya itu naik kereta cepat dan kebetulan kereta cepatnya itu turun di banjau sini jadi ya aku enggak tahu kalau dia pulang dan akhirnya yang mudah aku matikan karena aku jujur aja ya aku di rumah ini ngevlog itu kurang bebas sebenarnya aku ngevlog itu nyolong-nyolong jadi mohon maaf mohon maaf kalau misalkan tidak dilanjutkan tadi masak-masaknya ya tapi ya masakan sini itu ya bumbunya seperti itu aku yang di awal aku udah videoin bumbunya ada daun bawang bawang putih ya ya jahe apa gitu ya mohon maaf ini aku masih memakai masker karena emang aku masih posisi lagi kurang enak badan jadi takutnya menular ke nenek aku atau kakek aku ya menular kembang ini menular kembang kakungan malah aku yang pusing dan tadi masaknya lumayan banyak ada penunggu udah selesai udah keberesin dapur udah nyapu ngepel dapur udah ngepel maksudnya nanti dengan buang sampah ini dokter juga bilang katanya aku kena covid ya omikron gitu ya tapi aku gak ngomong sama majikan kalau aku gitu ya pokoknya aku dari waktu kapan itu ya panas badan aku panas sampe gigil panas tapi gigil gitu ya terus habis itu lemes ya aku rasa capek akhirnya gini dan endingnya ini yang paling sakit ini tenggorokan ya tenggorokan sakit banget tuh bentar ya dipanggil nenek biasa dipanggil nenek nenek tuh kayak orang yang gak bisa jalan ngecas hp nyuruh buka jendela nyuruh ngambil minum nyuruh semuanya serba nyuruh ya ya namanya juga nenek-nenek kremen dia lumayan lagi remel nanti aku gajian nampak lagi kan nanti lagi gajian tambah remel banget nih tadi juga majikan itu ngebeliin aku ini ini vitamin C katanya timut kayak permen gitu ya katanya biar aku cepet sembuh gitu kan yaudah gak terima aja tapi ini apa ya aku dari tadi itu belum makan obat yang mau buat malam eh bentar temen-temen ini yogurt nenek nanya yogurt aku udah jawab sampai tanggal berapa kadang-kadang saya aku jawab tanggal 27 gak denger udah gitu sih aku sakit banget tenggorokan gak bisa teriak-teriak aku yang pecinta cabai aja sekarang tuh ada bau cabai dikit aja gak bisa soalnya perih banget nanti sama dokternya tenggorokan aku diolesin apa gitu dia pake alat terus diolesin apa gitu Masya Allah perih banget emang memang lagi kayak gak beres nih kadang tenggorokan jadi suaranya aku aja nih udah ketara kalau aku memang gak sehat buat neler udah sendiri aja nih sakit banget minum sakit apalagi buat makan tapi hari ini sudah lumayan mending aja kemarin-kemarin itu udah kayak ada kayunya disini itu kayak oh ya Allah kayak ada apa sih kayak ganjel sakit banget di tenggorokan Masya Allah sebelumnya aku kayaknya belum pernah sakit separa ini deh sakit banget tenggorokan aku kayak ya Allah aku belum minum obat yang malem karena agak sedikit rewel di perut aku ya karena memang lagi gak bisa makan banyak jadi perutnya agak kosong kalau makan obat itu malah tambah enak ya karena apa ya kayak emahnya itu kambuh atau gimana ya pokoknya sakit teman-teman perut aku namanya rejeki itu bukan cuma uang sehat juga rejeki ya teman-teman ini yogurt ya aku dikasih sama nenek tapi karena masih dingin banget buat nanti kalau udah gak begitu dingin ya karena sekarang itu gak bisa makan panas gak bisa makan dingin banget pokoknya sedeng-sedeng yang pokoknya yang itu itulah pokoknya gak tau kenapa ini padahal waktu aku itu gak kenapa-kenapa malemnya bisa sampai demam tapi berasanya dingin loh sampai kayak mau pingsan gini-gini masih kerja ya sakit-sakit gini masih kerja masih ngurusin semuanya sabar aja teman-teman aku pamit dulu teman-teman mau nyapin buang sampah dulu karena sore ini aku belum buang sampah terima kasih banyak untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya ya teman-teman selamat menikmati